Intro Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, otomatis keluar dari Koalisi Indonesia Maju setelah PKB bersama dengan Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan dan Mohamim Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Lantas setelah ditinggalkan PKB, bagaimana dengan calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabu Subianto? Apakah berasal dari Ketua Umum Partai Politik dari Indonesia Maju seperti Erlangga Hartarto atau mungkin pemirsa berasal dari tokoh lain yang diusung oleh Partai Koalisi? Lantas siapa saja mereka sebetulnya dan kapan Prabu akan mengumumkannya pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah dari sumber sore hari ini yaitu sudah ada Pak Edi Suparno selaku sekjen Partai Amanat Nasional ataupun PAN kemudian juga ada Mbak Kristina Aryani selaku politisi Partai Golkar dan juga ada Mas Gugun Haryanto yang merupakan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif The Political Literacy Selamat petang semuanya Selamat petang Selamat petang Assalamualaikum Wr. Wb Pertama saya ingin ke Mbak Kristina terlebih dahulu Jadi Mbak Kristina tampaknya tinggal dua nama kuat lagi nih yang digadang-gadang akan menjadi calon wakil presiden ada nama Pak Erlangga Hartarto dan juga PAN ini mengusung nama misalkan Erick Thohir Nah kira-kira sekuat apa nih calon dari Golkar untuk bisa mendampingi Prabu Subianto? Ya kami dalam posisi berjuang nih waktunya kan sedikit tinggal berapa nih ya hampir satu bulan ya dan kami tetap dalam posisi seperti sebelumnya Mbak kami pikir ketua umum kami tanpa mengurangi rasa hormat pada ketua umum parpol yang lain tentunya ketua umum kami mempunyai standing ya mempunyai posisi yang tepat lah kalau kita lihat bersifat komplementari terhadap Pak Prabowo kalau bicara soal perekonomian tentunya itu menjadi satu aspek yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan kita ini udah tidak bisa dinegasikan ya saya rasa semua juga sepakat bagaimana pentingnya melihat agar kedepannya pembangunan Indonesia ini sudah sangat baik ya bisa berlanjut dan posisi Pak Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian yang sudah amat sangat berpengalaman membantu Pak Jokowi ya di pemerintahan kami lihat masih menjadi calon yang tepat untuk juga mendampingi Pak Prabowo itu sih Mbak dari posisi Partai Golkar sampai saat ini jadi dari Golkar tidak ada nama lain selain Pak Erlangga Hartarto? tidak, masih Pak Erlangga Hartarto baik, sekarang kita ingin menuju ke PAN terlebih dahulu Mas Edy, kalau dari PAN ini sekuat apa nih? akan menggenjot ataupun menyodorkan nama dari Erick Thohir? ya, sebagaimana diketahui oleh publik kita di antara partai-partai politik yang mengajukan nama-nama Capres PAN secara konsisten menyodorkan nama Cawapres yaitu Pak Erick Thohir baik ketika kita melakukan pembahasan dengan PDIP, dengan Gerindra dengan partai-partai lain kita selalu bicara Pak Erick Thohir sebagai Cawapres kalau dilihat KANS-nya pada 5 hari yang lalu, 10 hari yang lalu mungkin 2 minggu yang lalu di koalisi yang sudah kita umumkan tanggal 13 Agustus 2023 itu KANS-nya sama semua Gus Imin memiliki KANS sebagai Cawapres Pak Erlangga memiliki KANS sebagai Cawapres begitu pula Pak Erick Thohir memiliki KANS sebagai Cawapres karena Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa untuk urusan Cawapres nanti akan kita bicarakan bersama-sama di forum para ketua umum partai koalisi termasuk juga ketika PBB kemudian mengajukan Pak Prof Yusril Isamahenda beliau juga memiliki peluang jadi peluangnya kurang lebih sama tetapi memang hari ini kita juga harus mempertanyakan atau menanyakan kepada Pak Prabowo Pak Prabowo sudah menerima nama-nama dari kami semua tetapi kriteria Bapak itu seperti apa secara detail kriteria sebagai Cawapres ini yang perlu diketahui juga sehingga memang kami berharap dalam waktu dekat ini dan saya kira sudah tidak akan lama lagi akan ada forum pertemuan di antara para ketua umum partai di Koalisi Indonesia Maju untuk membahas hal tersebut dan inilah yang kemudian disampaikan oleh Pak Prabowo nanti kita akan duduk dengan spirit kebersamaan untuk menghasilkan musyawarah mufakat mudah-mudahan mufakat itu bulat tetapi apapun keputusan yang akan dicapai nanti itu adalah keputusan yang akan dihormati dan dilaksanakan oleh semua anggota di dalam Koalisi Indonesia Maju duduk bersama itu kan menjadi penting pertemuan antara para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju ini apakah sudah ada jadwal pastinya kapan lalu kemudian pada saat nantinya bertemu tentunya kan harus ada kriteria yang akan dicari oleh masing-masing ketua umum para pol untuk menyodorkan nama nah ini bagaimana kemudian menyiasatinya dari PAN misalnya ya kita kan lihat bahwa jadwal untuk pendaftaran capres-cawapres itu akan ditetapkan oleh KPU antara tanggal 10 sampai 16 Oktober 2023 untuk nanti ditetapkan tanggal 13 November jadi saya kira tengah waktunya ya hanya kurang lebih satu bulan akan datang ini untuk bisa menetapkan cawapres yang akan kemudian diusung tetapi mengenai kriteria dan mengenai apa yang kemudian menjadi figur yang paling pantas, paling cocok untuk mendamping Pak Prabowo tentu kita harus mendengarkan Pak Prabowo-nya karena ketika beliau nanti diberi amanat oleh warga masyarakat Indonesia untuk memimpin negeri ini tahun 2024 ke depan tentu beliau lah yang paling memiliki kepentingan untuk memilih parter yang paling cocok mendamping beliau untuk lima tahun mendatang oleh karena itu ya kita nanti akan dengarkan dari beliau tetapi kalau kita lihat dari para pemimpin atau calon pemimpin kita yang memang memiliki kriteria dan paling cocok untuk mendamping Pak Prabowo rasanya nama-nama yang sekarang sudah begitu sering disebut di dalam survei-survei di dalam media masa itu tidak jauh dari nama-nama tersebut saya pandangan kami demikian oke sekarang kita ingin menuju ke Mas Gugun Gugun ada tiga nama sekarang yang punya probability yang sama begitu misalkan saja sebut ada nama Erlangga Hartarto kemudian juga Erick Thohir dan satu lagi ada nama Yusril Izamhandra di antara ketiga nama tersebut yang mana kan senyam paling besar termasuk juga elektabilitasnya yang paling bisa mendongkrak nantinya suara Prabowo Subianto untuk elektoral jadi kalau bicara soal sejumlah nama menurut saya memang akan bergantung pada empat hal ya di penghujung proses kandidasi ini pertama figur itu public acceptancenya gimana terutama menyangkut tingkat elektabilitas tentu apakah menjadi insentif elektoral yang signifikan bagi Capres dalam konteks ini tentu Pak Prabowo yang kedua tentu terhubung dengan momentum ya momentum ini kan juga karena ini momentum yang sangat krusial banyak hal dinamika yang terjadi maka kemudian siapa yang bisa memanfaatkan momentum itulah yang kemudian bisa memperbesar peluang untuk dipilih kemudian yang ketiga adalah soal komunikasi antar elit utama partai kerenggangan komunikasi di fase krusial ini tentu akan mengganggu bahkan kasus beberapa waktu belakangan ini menunjukkan bahwa ketika komunikasi tidak lancar bahkan bisa saja kemudian berbalik badan ke koalisi yang lain nah yang terakhir tentu ini juga yang harus menjadi pertimbangan partai bahwa ada stimulus respons ya dengan kekuatan yang sudah mendeklarasikan capres-cawapresnya nah ini pertimbangan-pertimbangan ini tentu akan dibaca dalam konteks landscape elektoral ya karena bagaimanapun tentu kan potensi untuk menang itu akan dihitung oleh capres yang bersangkutan saya melihat bahwa kalau misalnya kekuatan partai politik mengajukan nama-nama seperti sebut aja Pak Erlangga misalnya dari Golkar atau Pak Yusril nanti pada akhirnya akan ditentukan kalau kemudian deadlock ya diantara kekuatan partai itu biasanya kalau melihat skema yang berkaca dari pengalaman 2019 akhirnya kemudian orang yang di luar partai atau menjadi proksi partai ya yang itu kemudian disepakati oleh kekuatan partai yang berkoalisi sebut aja misalnya seperti kasus Kiai Maruf ya di 2019 Amin maksud saya dan ini bisa aja kemudian berulang misalnya Pak Erick Tokhir menjadi lebih besar ketika misalnya terjadi deadlock diantara kekuatan partai yang menjadi mitra koalisi Pak Prabowo begitu Mas Gunung tapi ada yang menarik juga yang dikatakan Mas Edi belum ada kriteria yang disampaikan oleh Pak Prabowo sampai saat ini apakah kriteria itu sebenarnya penting disampaikan di awal atau ya sudah di skip dulu Pak Prabowo lalu kemudian dipilih di akhir tanpa menyebutkan kriteria sebenarnya kan kriteria-kriteria umum dan kriteria khusus itu sudah berkali-kali bahkan mungkin kita bisa sebut ya ini kriteria yang seringkali normatif ya tetapi yang paling menentukan itu sebenarnya adalah mengakomodir atau tidak misalnya ragam kepentingan yang dimiliki oleh partai yang berkoalisi tadi kalau kriteria-kriteria normatif itu kan sudah cukup lama ya masing-masing elit utama yang menjadi top of the ticket itu dalam ragam dialog dengan publik termasuk juga dalam statement di pers itu sering kemudian dilontarkan tetapi apakah kemudian itu yang menjadi political interest ya yang kemudian dimiliki oleh partai artinya membangun kesepahaman dan kesepakatan itu kan dua hal yang tentu berbeda sepaham belum tentu sepakat nah artinya sekarang bukan lagi menurut saya fase normatif ini sudah di fase mau eksekusi satu keputusan strategi sebagai capres yang akan maju seperti Pak Prabowo ini kan sekarang harus mendefinitifkan karena Oktober kan harus adanya pengusungan sehingga kemudian saya yakin sih di antara komunikasi antar elit yang kemudian diajak Pak Prabowo menjadi satu kongsi itu kan sudah ada perbincangan-perbincangan nanya sekarang ini kenapa kemudian momentumnya belum deklarasi karena ini soal apakah masing-masing partai itu bisa menerima keputusan jika misalnya figur yang diajukan oleh Pak Prabowo itu ternyata bukan figur yang dikendaki oleh partai yang berkoalisi kira-kira begitu dan kan masing-masing punya nama nah apakah nama yang kemudian diajukan itu ketika misalnya Pak Prabowo memilih satu di antaranya apakah tetap akan loyal komit pada koalisi yang kemudian itu bisa memperbesar probabilitas Pak Prabowo di pemilu 2024 begitu kira-kira berarti mungkin tampaknya mas Gugun melihat ada kekhawatiran trauma bahwa nanti koalisinya jadi gak solid seperti sudah ada satu partai yang menyatakan keluar untuk menarik dukungannya kepada Prabowo Subianto nah Golkar sendiri dan juga Pan sendiri kalau seandainya calon yang diusung tersebut tidak dipilih apakah kira-kira akan menarik dukungan dari Prabowo Subianto nanti kita jawab usah jadah berikut pemirsa kami kembali sesaat lagi selamat menikmati